Intro Pemirsa terdakwa kasus binomo Indra Kesuma alias Indra Kens dituntut 15 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Indra Kens mengajukan pembelaan atau playdoy. Ya sementara itu pasangan selebritis Baim Wong dan Paula Verhoeven dijadwalkan di periksa polisi. Jumat besok terkait konten prank KDRT yang mereka buat. Berita selengkapnya kami rangkum dalam kilas kriminal pagi ini. Kasus investasi bodong binari opsion binomo dengan terdakwa Indra Kesuma atau dikenal dengan Indra Kens masih di tahap persidangan di pengadilan Tangerang, Banten. Sidang yang dijalani Indra Kens pada Rabu beragenda tuntutan. Di sidang ini Jaksa Penutut Umum atau JPU menutut Indra Kens 15 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Di sini JPU mengurai 5 hal yang memberatkan terdakwa. Di antaranya perbuatan terdakwa merugian 144 orang dengan nilai kerugian sekitar 83 miliar 365 juta rupiah dan menikmati hasil kejahatan dengan bergaya hidup mewah. Selain itu Indra Kens mengelabui Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dan tidak kooperatif. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 tahun. Menurut JPU, tuntutan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Usai JPU membacangkan tuntutan, kuasa hukum Indra Kens menyatakan keberatan dan akan mengajukan pembelaan atau pledoi. Kasus yang membelit pasangan selebritis youtuber sekaligus aktor Baim Wong dan model Paula Verhoeven terus bergulir. Pasangan suami istri yang menikah tahun 2018 ini terlilit kasus konten prank kekerasan dalam rumah tangga. Keduanya dilaporkan atas kasus laporan palsu oleh sahabat polisi Indonesia ke Polres Metro Jakarta Selatan Senin lalu. Baim Paula sebutan Baim Paula akan diperiksa polisi. Dijadwalkan Baim Paula dipanggil untuk dimintai keterangannya pada Jumat 7 Oktober 2022. Baim Paula sudah meminta maaf atas konten prank KDRT yang dibuat di Polsek Bayoran Lama dan menghapusnya dari kanal Youtube Baim Paula. Meski begitu, proses hukum Baim Paula terus berlanjut dan kasusnya dilimpahkan dari Polsek Bayoran Baru ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sudah ada dua laporan dari simpatisan polisi ya, Polres Jakarta Selatan. Rabu malam di kota Makassar, Sulawesi Selatan, puluhan remaja terhidup tengah asik pesta minuman keras di lokasi yang kerap dijadikan tawuran kelompok. Hasil penggeledahan, polisi menemukan botol berisi minuman keras dicampur dengan minuman tradisional jenis balo. Di sini polisi tidak menemukan senjata tajam. Puluhan remaja tanggung ini dibawa ke Mapolsek Temalate, didata, dan diberi pembinaan sebelum diserahkan kepada orang tua. Demikian laporan tim Liputan Antese.